Satu pagi jamat sekalian kita bertemu dengan diri pengharapan, selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami ingin membaca dan merenuhkan firman Tuhan di pagi hari ini yang menuntun kami di dalam jalan kehendak Tuhan. Berfirman Tuhan kepada kami, kami sedia mendengarkannya. Amin. Kitab 2 Korintus Pasal yang ke-8 ayat 1-5 Saudara-saudara kami tidak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan keralan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali baru memberi ketika kita berkelimpahan, ketika kita banyak memiliki banyak hal. Kita mengatakan kalau aku sudah punya ini, punya itu, aku baru bisa memberi kepada orang lain. Jemaat Makedonia dalam 28 ayat 5 mengajak kepada kita bagaimana jemaat ini punya semangat yang luar biasa untuk memberi di tengah-tengah kehidupan yang mungkin bisa dikatakan sangat miskin dan kurang. Mereka katakan dalam ayat keempat, dengan kerajaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Kita perhatikan sangat aneh, jemaat ini meminta, minta, memohon-mohon untuk bisa memberikan, ambil bagian dalam pelayanan untuk membantu orang-orang yang susah di Yerusalem. Jemaat Yerusalem yang mengalami penderitaan dan kesulitan pada waktu itu. Mungkin aneh juga jemaat sekarang. Kalau ada orang meminta-minta, memohon-mohon untuk memberi, untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan. Jemaat Makedonia ini mengajak kita yang pada umumnya memberi ketika ada dalam kelimpahan atau kelebihan. Tapi jemaat Makedonia ini memberi selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai penderitaan. Jadi kita bisa bayangkan di tengah-tengah cobaan yang berat, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah penderitaan. Suka cita mereka meluap dan mereka kaya di dalam hal memberi. Kenapa mereka memberi? Jemaat Makedonia memberi kepada jemaat Yerusalem yang mengalami penderitaan dan kesulitan yang luar biasa karena dia menyadari pernah mereka berhutang Injil dari jemaat Yerusalem. Mereka bisa mengenal Kristus, mereka bisa percaya Tuhan, dan mereka bisa diselamatkan oleh Kristus karena pemberitaan Injil jemaat di Yerusalem. Hutang rohani melalui jemaat Tuhan Yerusalem inilah mereka bisa mendengar Injil dan mendengarkan kabar keselamatan. Mereka telah dipanggil dari kegelapan kebar terang yang ajaib. Yang dahulu bukan umat, kini menjadi umat Tuhan. Yang dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani, dan memperoleh belas kasihan. Itu yang dialami oleh jemaat Makedonia. Sehingga mereka memberi sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, sekalipun di tengah-tengah kekurangan. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, sekalipun mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Apa yang mereka lakukan untuk menolong saudara-saudara mereka di Yerusalem? Apa langkah konkret mereka? Mereka mengumpulkan uang. Jumlahnya pasti tidak mungkin besar. Tapi nilai dan maknanya dari yang mereka berikan sungguh amat besar. Karena mereka bisa memberikan yang terbaik. Ayat 5, mereka memberikan diri mereka. Itulah yang mereka berikan. Tidak hanya harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka, tapi diri mereka. Kepada Tuhan dan seluruh kehidupan mereka untuk Tuhan. Dan di situ sebab mereka tidak lagi menyayangi harta miliknya untuk berbagi bersama-sama di tengah-tengah penderitaan. Kita diajak belajar memberi di tengah-tengah kesulitan saudara-saudara kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita diajak belajar. Kita berhutang keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Sehingga kita diajak memberi untuk orang lain. Kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan mengajar kami memberi. Kau sudah menyelamatkan kami dan melupang kami. Ajar kami memberi dengan apa yang ada pada kami. Karena kami percaya Tuhan akan mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau terus berkati bangsa dan negara kami untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma sekalian tetap kita menjaga protokol COVID-19 agar kita tetap sehat dan terus berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kita setiap kita untuk memerangi COVID-19. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.